Hai, di video ini, kamu akan berlatih menjawab 10 soal TOEFL bagian return expression. Satu soal dijawab dalam 36 detik. Let's start. Baik, untuk nomor 26, kita akan coba lihat dulu pilihan D, alphabet. Alphabet adalah noun, dan urutannya sudah benar karena sebelah kiri kita akan menemukan Greek. Lalu pilihan C, descendants, descendants atau keturunan juga merupakan noun. Jumlahnya plural atau jamak, dapat kita lihat dari penggunaan akhiran huruf S. Jadi descendants ini dianggap sebagai plural noun atau kata benda jamak. Lalu pilihan A, kalau kita lihat B verb adalah R. Nah, R sendiri merupakan B verb dalam jumlah yang jamak atau plural. Dan harus sejalan atau sama dengan subjeknya yang seharusnya dalam jumlah plural juga atau plural noun. Kalau kita lihat jumlah subjeknya itu plural, karena ada dua. The Triscan alphabet and the Latin alphabet. Jadi dianggapnya bahwa jumlah subjek di sini plural karena lebih dari satu. Nah, jawabannya adalah A, not only. Not only itu seharusnya berpasangan dengan but also. Sedangkan di sini kita lihat bahwa pasangan connector atau conjunctionnya adalah N. Pair conjunctions atau coordinate connectors untuk N itu tidak berpasangan dengan not only, tapi seharusnya dengan both. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 27. Terima kasih telah menonton! Untuk nomor 27 kita lihat pilihan D, family. Merupakan noun berpasangan dengan dolphin. Sudah benar urutan kata atau word order-nya. Pilihan C, members di sini. Members sebagai noun. Lebih tepatnya plural noun. Karena memiliki akhiran huruf S yang menunjukkan bahwa noun tersebut atau kata benda tersebut terdiri dari lebih dari satu atau jamak. fungsinya sebagai object of preposition. Pilihan B, home. Itu sudah benar karena home bisa berfungsi sebagai uncountable noun. Oleh karena itu tidak memerlukan penambahan artikel E atau penambahan akhiran huruf S. Nah, jawabannya adalah A. Karena is seharusnya berubah menjadi are sebagai plural be verb. Kenapa? Karena apabila kita menemukan all of, lalu some of, half of, dan most of, maka noun setelah of tersebut itu yang akan menentukan apakah verb-nya singular atau plural. Di sini, oceans memiliki penambahan huruf S di paling kanan dan menunjukkan bahwa the oceans ini adalah plural noun. Nah, karena aturan tersebut, karena verb ini akan dipengaruhi oleh objek dari all of, some of, half of, dan most of, maka otomatis be verb di kalimat ini harus diubah menjadi are sebagai plural verb untuk kata kerja yang menunjukkan jumlah yang jamat. Let's go to number 28. Untuk nomor 28, kita lihat it's. It's adalah possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepunyaan yang menjelaskan aksis sebagai noun. It's merujuk ke the earth. Oleh karena itu, it's masih benar karena it's menunjukkan bahwa kata benda atau noun yang dirujuk dalam kalimat ini adalah earth, jumlahnya singular atau tunggal. Kita lanjutkan ke pilihan big. Follows. Follows sebagai verb. Itu memiliki akhiran huruf S. Nah, apabila verb memiliki akhiran huruf S, maka verb tersebut dianggap sebagai singular verb dalam simple tense. Kalau kita lihat subjeknya, the earth, you bea, memiliki jumlah tunggal atau singular. Karena itu follows masih benar. Dalam hal ini, rotates juga berfungsi sebagai verb dari earth. Rotates pun memiliki akhiran huruf S yang menunjukkan bahwa jumlahnya singular. Lalu kalau kita lihat pilihan D, around, adalah preposition. Kata sebelah kanan dari preposition tersebut adalah the sun. Bentuknya sudah benar, karena sun ini sebagai noun akan berfungsi sebagai object of preposition atau object dari around. Pilihannya adalah C. Karena elliptically adalah adverb. Sedangkan orbit adalah noun. Dalam pola word order atau urutan atau rangkaian kata, adverb tidak boleh berada di sebelah kiri dari noun. Dalam pola word order, noun itu akan diikuti oleh adjective. Oleh karena itu, elliptically ini harusnya elliptical yang memiliki fungsi sebagai kata sifat atau adjective. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 29. Terima kasih telah menonton! Tidak. Terima kasih telah menonton! Untuk pilihan A, was adalah B verb. Was adalah singular B verb atau kata kerja yang menunjukkan jumlahnya tunggal. B verb was ini sudah sesuai dengan subjeknya yaitu Theodore Roosevelt yang berfungsi sebagai subjek kalimat ini dan jumlahnya tunggal. Pilihan B, to write, juga sudah benar. Karena preposition to itu bisa memunculkan atau kata yang berada di sebelah kanan dari preposition to tersebut itu akan dalam bentuk base form atau base verb kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang tidak memiliki penambahan akhiran huruf S, ES, ED, INC, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, to write itu sudah benar. pilihan D, submarine apabila kita melihat bentuk kata dari submarine yang merupakan countable noun atau kata benda yang dapat dihitung didampingi oleh artikel E. Ini sudah benar karena E menunjukkan bahwa jumlah dari submarine tersebut satu, tunggal atau singular. Oleh karena itu, jawabannya adalah submerging. di sini bisa kita kesimpulkan bahwa soal ini adalah soal parallel structure di mana kita akan melihat penggunaan koma yang lebih dari satu dan diikuti oleh koordinat connector seperti N or yet dan lain sebagainya. Dalam aturannya, parallel structure itu harus memunculkan kata, frasa, dan lain sebagainya dalam bentuk yang sama. Dalam kalimat ini, bentuknya itu harus dalam pola to place base form atau to infinitive atau to dengan kata kerja dasar. Di sini, to ride itu sama dengan fly karena dua-duanya bentuk kata kerja dasar. Oleh karena itu, submerging sebagai verb itu tidak boleh dalam bentuk ing. Harus mengikuti bentuk kata sebelah kirinya. Oleh karena itu, submerging ini seharusnya diubah menjadi submerge. let's go to number 30. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk mewah 30 ini, kita lihat pilihan D, guesses. Kata yang berakhiran dengan suku kata paling kanannya ous menunjukkan bahwa kata tersebut adalah adjective. Dalam aturan word order, sebelah kanan adjective tersebut itu harus muncul noun. Di sini, karbon sudah berfungsi sebagai noun, oleh karena itu pilihan D sudah benar. pilihan C, found, adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Sebenarnya, found ini berasal dari bentuk clause atau subclause which were found. Dalam teorinya, ini adalah reduce clause. Dalam aturannya, reduce clause itu akan menghilangkan conjunction yang sekaligus berfungsi sebagai subjek dalam clause adjective clause. Be verb juga akan dihilangkan pada akhirnya menisahkan found sebagai past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Adjective clause atau reduce adjective clause itu biasanya muncul di sebelah kanan noun. Usage dalam konteks ini atau dalam kalimat ini adalah noun yang artinya penggunaan. Di sini sudah benar karena uses di sini memakai akhiran huruf S di sebelah kanannya yang menunjukkan bahwa use ini adalah countable noun dan jumlahnya lebih dari satu. Oleh karena itu, jawabannya adalah word sebagai plural be verb atau kata kerja yang menunjukkan jumlah yang lebih dari satu atau jumlah yang jamat tidak sejalan dengan subjeknya. Di kalimat ini, subjeknya adalah decarbonation. Carbonation ini adalah noun dalam jumlah tunggal. Singular noun yang berfungsi sebagai subjek kalimatnya. Dan were sebagai verb tidak sejalan dengan subjek singular noun. Oleh karena itu, were di sini seharusnya diubah menjadi was. Water and soft drinks bukanlah subjek. Mereka adalah objek dari preposition of. Oleh karena itu, jawabannya adalah let's go to number 31. selamat menikmati. kita lihat pilihan A. Cut. Cut di sini berfungsi sebagai verb. Apabila kita melihat sebelah kirinya, terdapat be. Is sebagai be. Apabila ditambahkan verb sebelah kanannya, pilihannya yang dua menjadi verb ing atau verb tiga atau past participle. Apakah cut verb tiga? Ya, betul. Cut adalah salah satu verb yang tidak berubah bentuknya dalam ketiga jenis verb. Cut, cut, dan cut. Dan cut di sini berfungsi sebagai past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Kita lihat pilihan D. To form itu sudah benar karena to adalah preposition di mana sebelah kanannya bisa memunculkan base form verb atau kata kerja dasar. Penamaan lainnya adalah infinitif. Form tidak memiliki akhiran kata sebelah kanannya S, E, S, Ing, E, D, dan lain sebagainya maka bisa disipulkan form adalah kata kerja bentuk dasar. Combine di sini adalah verb. Kalau kita lihat di sini paling kanan dari combine tidak memiliki huruf S, E, S, Ing, E, D, dan lain sebagainya dan combine sebagai verb ini sudah sejalan atau agree dengan subjeknya yaitu chemicals. Chemicals karena memiliki akhiran huruf S menunjukkan bahwa noun tersebut atau subjek dalam kalimat ini adalah plural atau jamak. Sejalan dengan combine karena apabila verb itu jamak dia tidak akan mendapatkan penambahan S. Berbeda dengan noun apabila ditambahkan S maka jumlahnya akan menjadi jamak. Dan apabila tidak memiliki S untuk noun maka noun tersebut jumlahnya satu. tunggal atau singular. Lekan itu jawabannya adalah B. Her merujuk pada noun perempuan sedangkan her di sini mengacu pada apple. Apple sebagai noun dalam kategori non-human atau bukan manusia itu seharusnya diganti oleh pronoun yang merujuk pada noun non-human. Lekan itu her di sini harusnya diubah menjadi it. Karena apple jumlahnya singular kita bisa lihat dari penambahan artikel n dan it adalah singular pronoun. It di sini berfungsi sebagai objek dari preposition inside. Karena itu jawabannya adalah B. Let's go to number 32. kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau kita lihat pilihan a, is, adalah be verb. Jumlahnya singular, itu sejalan dengan subjeknya, juga dalam jumlah tunggal atau singular. In which juga sudah benar, karena which berfungsi sebagai conjunction, point sebagai subject, dan sebagai verb. Dalam strategi menjawab seolah TOEFL ITP yang saya ajarkan di AP Academy, saya menjelaskan salah satunya perbedaan penggunaan which dan in which, yang muncul sebelah kanan setelah noun. Untuk pilihan D, moving berfungsi sebagai gerund. Di sini sudah benar, karena gerund moving muncul setelah preposition atau sebelah kanan dari preposition by. Dalam aturannya, yang bisa muncul sebelah kanan dari preposition, itu adalah noun atau noun phrase, lalu gerund. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, tally. Tally ini seharusnya berubah menjadi verb. Karena sebelah kirinya terdapat B, verb. Tally di sini seharusnya diubah menjadi tallyed. Yaitu kata kerja bentuk ketiga, karena sebelah kiri dari tally tersebut muncul R sebagai B. Tally di sini artinya melhitul. Sedangkan, kalimat ini adalah kalimat pasif. Akan itu seharusnya diubah dalam bentuk kata kerja ketiga, artelit, atau dihitung. Let's go to number 33. Terima kasih telah menonton! Kita lihat pilihan D, the desert. Desert adalah uncountable noun, atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Desert ini muncul sebelah kanan artikel the. The sebagai definite article, itu bisa memunculkan, atau bisa berada bersebelahan dengan uncountable noun, dan juga countable noun. Desert di sini berfungsi sebagai object of preposition dari of. Lalu pilihan C, fringes, sudah benar. Ini adalah countable noun, jumlahnya jamak atau plural. Dan sebelah kirinya terdapat definite article the. Penggunaan definite article the, itu selain bisa memunculkan sebelah kanannya, countable, atau uncountable noun, juga bisa memunculkan sebelah kanannya, singular, dan plural noun. Kita lihat pilihan A, living. Living, karena posisinya berada di sebelah kanan the birds, atau noun, bisa disimpulkan bahwa ini adalah reduced adjective clause, yang awal mulanya berasal dari that, atau which, live. That, atau which, berfungsi sebagai conjunction sekaligus subject, live, berfungsi sebagai verb. Dalam arturannya, reduced clause akan menghilangkan that, atau which, lalu dalam bentuk kalimat aktif, live di sini, akan berubah menjadi living. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Inhabit sebagai verb, itu memiliki penambahan huruf S. Ini menunjukkan bahwa inhabits adalah singular verbs. Sedangkan kalau kita lihat sebelah kirinya, the birds adalah plural noun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila kita menemukan most of, all of, some of, dan half of, maka yang menentukan verbnya singular atau plural adalah noun sebelah kanan dari of tersebut, atau objek dari preposition of. Karena the birds adalah plural noun, maka verbnya juga harus dalam bentuk plural verb. Oleh karena itu, tidak memerlukan S, seharusnya inhabit. Let's go to number 34. Terima kasih telah menonton! Kita lihat pilihan A, provided. Provided adalah kata kerja bentuk kedua, sejalan dengan subjeknya di US Constitution. Lalu pilihan B, a census juga sudah benar. Jumlahnya tunggal, karena sebelah kirinya terdapat E. dan a census di sini adalah noun yang berfungsi sebagai objek dari preposition for. The population juga sudah benar. Ini adalah noun. Sebelah kirinya terdapat artikel D. Lebih tepatnya definite article D. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, D di sini, sebelah kanannya itu bisa memunculkan countable atau uncountable noun, atau plural atau singular noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah decades. Decades di sini memiliki akhiran huruf S, yang menunjukkan bahwa decades ini adalah plural noun. Padahal sebelah kirinya terdapat kata every. Apabila kita menemukan every dan each, haruslah singular noun. Oleh karena itu, decades di sini seharusnya tanpa S. Decade. Let's go to number 35. Terima kasih telah menonton! Untuk pilihan A, associated itu sudah benar, karena associated dengan akhiran ED, menunjukkan bahwa ini adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Struktur atau bentuknya sudah benar, karena sebelah kiri dari associated tersebut terdapat B, yang akhirnya membentuk kalimat pasif. Pilihan B. Rainy adalah adjective. Kata yang bisa muncul sebelah kanan dari adjective adalah noun, mengacu pada strategi atau materi word order, atau urutan, atau rangkaian kata. Seasons di sini adalah countable noun, yang jumlahnya lebih dari satu, atau jamat, atau plural. C. Large itu sudah benar, karena large sebagai adjective. Sebelah kanannya itu harus memunculkan noun. Amount adalah noun. Namun, amount di sini kurang tepat. Amount of itu harus berdampingan, atau sebelah kanannya harus ada uncountable noun, atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan sebelah kanan dari amount of, terdapat civilizations. Dengan penanda akhiran S, ini menunjukkan bahwa civilizations adalah countable noun. Yang bisa mendampingi countable noun itu bukan amount of, tapi number of. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Kalau kamu ingin mempelajari seluruh strategi menjawab soal TOEFL ITP, kamu bisa belajar di online TOEFL preparation courses di AP Academy. Silakan hubungi admin kami untuk informasi lebih lanjut. Klik video ini juga untuk meneruskan pembahasan soal nomor 36 sampai nomor 40. My name is Adrian, and I'll see you around.